Dengan demikian, maka kita membutuhkan klu, pemicu, untuk bagaimana memicu gairah kita, untuk kembali meraih kesuksesan itu seperti yang telah ditunjukkan oleh The founding fathers kita, orang-orang yang mendirikan bangsa ini termasuk di dalam nyata orang-orang melukur. Ini harus menjadi pemicu kita, ini harus menjadi motivasi kita. Dengan demikian, Bapak Ibu dan Saudara, pelantikan pengurus golgar hari ini, saya berharap untuk kemudian kita menginstall ulang cara berpikir kita. Kita mengupdate ulang pandangan kita, pemahaman kita terhadap cara hidup berpemerintahan, hidup berbangsa dan hidup bernegara. Jika ini semua menjadi kesadaran kolektif kita, maka saya akan sungguh, Maluku merupakan masa depan Indonesia. Dan semua itu dimulai dari desa, kota, dan provinsi. Jangan sampai Maluku terus memberikan konstribusi terhadap kemiskinan terbesar, pertembuhan sumber emunusia rendah, pertembuhan ekonomi rendah, dan inflasi tinggi. Ini tentunya kita tidak harapkan. Dengan demikian, Makak Golkar harus meribut kembali kemenangan di 2024, sehingga visi Golkar, grupin perjuangan partai Golkar untuk membentuk Indonesia emas di tahun 2045 dapat terwujud. Itu yang saya harapkan kepada Saudara Taufik Hamul sebagai ketua DPD Partai Golkar, Kota Tual, sehingga program ini dapat dijalankan dengan baik. Saya berharap kader Golkar di Kota Tual itu merubah cara berpikir kita tadi, ada di tengah-tengah masyarakat. Membantu pemerintah kota, sehingga Golkar hadir dalam berbagai suka dan duka dengan masyarakat. Bukan saja sebagai sebuah politik pencitraan, tetapi lahir daripada sebuah keikhlasan yang tulus. Tadi kalau Pak Taufik sampaikan, saya juga memiliki pengalaman yang sama. Ternyata, masyarakat itu dia tidak menghendaki sesuatu yang terlalu dipoles-poles. Saya menjadi anggota DPR dua periode, ketua DPR juga pernah. Menjadi wakil bupati, menjadi bupati dua periode. Di Kabupaten Buru, yang di sana itu juga masih disebut dengan daerah adat. Masyarakat masih menggunakan bahasa, bahasa adat, bahasa buruh, atau bahasa alifuruh. Saya tidak, saya kebetulan marganya, marga sula, maluk utara. Orang tua, tetin dan moyang semua dari maluk utara. Tidak bisa berbahasa sula, dan tidak bisa berbahasa buruh. Tapi, dalam setiap pilkada, saya pernah pilkada melawan raja di situ, raja-raja besar di Kabupaten Buru. Gabung semua, lawan saya. Tapi saya bisa menang mutlak sampai dengan 70-80 persen, bahkan ada yang 100 persen. Di desa-desa adat yang mayoritas, semua berbahasa buruh, dan saya tidak tahu bahasa buruh. Karena apa? Karena kita melakukan pendekatan, approach kita itu dengan hati. Bukan sekedar pencitraan. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, kita datang dengan sepenuh hati. Dan kalau itu mampu dilakukan, saya rasa uang mungkin number three. Mereka telah melihat sentuhanmu. Kalau meminjam istilah para defunding, pada dulu bilang, Kami ntauts, sentuhan kemanusiaan. Sentuhan kemanusiaan ini yang diperlukan, Sebagai sebuah upaya konkret, untuk mewujudkan maluku yang sejahtera. Maluku yang maju. Dan maluku ini juga kalau diolah terlalu besar. Beberapa waktu lalu, ada begitu terdengar gaung bahwa orang di bagian Tenggara akan menyampaikan soal Provinsi Tenggara Raya. Saya berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sangat masuk akal. Karena dengan percepatan pemekaran, maka tentunya kejataran itu akan lebih cepat. Contohnya begini, Mau Kabupaten, mau Provinsi Tenggara Raya, berarti harus ada terbentuknya desa yang banyak. Kabupaten dan kota. Kalau saat ini status dusu, maka tentunya ini cara kita mengambil uang pusat. Mohon maaf karena kebetulan saya juga dapat kestasi sebagai bupati. Cara kita mau mengambil uang pusat yang sah, itu lewat apa? Lewat dana desa. Jadi kalau di atasnya konsepnya sudah ada, narasinya sudah ada, Apa model perjuangannya? Model perjuangannya kita mulai dengan mempintuk dusu menjadi desa. Desa-desa kumpul menjadi kecamatan. Nah ini uang pusat akan masuk lebih banyak di sini. Karena sekarang ini kan Kepala Desa sekarang cukup top. Saya sendiri kadang-kadang pusing. Tiap hari berpelapur soal minta penjabat Kepala Desa ini diganti dengan ini. Penjabat Kepala Desa ini diganti dengan ini. Alasannya macam-macam. Ini karena di desa ada gula yang banyak. Satu desa sekarang ini kan 2 miliar sampai dengan 3 miliar. Bupati, wali kota, kepala, susah yang sakit lain untuk mengurusi desa. Karena kalau angkat Kepala Desa yang bagus, ketom datang di desa, alham syukur perubahan luar biasa. Nah itu konsekuensi daripada, apa namanya, pemberian anggaran, ada alokasi anggaran yang diberikan kepada desa. Jadi kalau di sini ada isu soal Provinsi Tenggara Raya, kami dari Partai Golkar itu pada prinsipnya mendukung. Untuk kebentuknya Provinsi Tenggara Raya, supaya kita akan maju ke Maluku Utara. Setelah kita ke Maluku Utara, dengan membuat sebuah perbandingan yang ringan saja. Duduk di bandara, tunggu pesawat, lalu ketung lihat perbandingan antara bandara Petimura dan bandara Sultan Babula di Maluku Utara. Dalam satu hari, bandara Sultan Babula itu pesawat yang singgah itu tiga kali lipat dari pesawat di bandara Petimura. Tiga kali lipat. Tamu yang turun, itu sebagian besar mata sipit, bule, dan pengusaha-pengusaha. Karena begitu hebatnya pemerintah provinsi sana mendorong investasi. Lint di sana sudah mulai dilaksanakan, melumbung ikan nasional. Kemajuan luar biasa. Satu waktu, kalau Tenggara Raya juga melaksanakan hal yang sama, maka di sini juga merupakan masa depan Indonesia. Contohnya di Blok Masela. Contohnya laut kita secara keseluruhan. Ini merupakan daerah fishing ground, tempat makan ikan. Yang kita akan mampu untuk mensuplai kebutuhan ikan punya. 30 persen, kalau ini dimanfaatkan secara baik, maka 30 persen kebutuhan ikan punya akan mampu kita suplai dari Maluku dan Indonesia. Dan pasti masyarakat Maluku secara ekonomi akan terangkat. Harkat kita juga akan terangkat. Dan anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Itulah bagaimana Partai Golkar berpikir untuk bagaimana memanjukan dan menjejatarakan masyarakat di daerah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan rahmat dan tindunya dalam menjalankan tugas dan pengurian. Saya berharap dapat bersinerjik dengan semua komponen. Baik itu di lembaga DPR maupun dengan pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat. Dan dari tempat ini juga saya menyampaikan terima kasih yang mendalam. Selaku ketua DPD Partai Golkar, Provinsi Maluku kepada para sesepuh. Para senior dan para tokoh-tokoh Partai Golkar, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Semoga yang para tokoh-tokoh Partai Golkar yang telah meninggal dunia, apa yang telah dilakukan bernilai ibadah, bernilai amal jariah, sehingga mendapatkan imbalan di sisi Allah SWT. Dan para sesepuh, para senior dari kader dan tokoh-tokoh Partai Golkar, saya mengharapkan sungguh bimbingan, nasihat, dan arahan kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Demikian.